selamat menikmati 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 aduh selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati kaki selamat menikmati 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 Masa di jujuran di kasur sih? Kau tur dong mah kasurnya. Mel, kamu tuh lama-lama makin aneh sama fobia kamu tau. Bener tuh kata nyangkaplah. Karena lo terlalu bersih, kuman dan bakteri gampang nempel di baju lo. Karena imunan tuh udah ilang. Lalu ke pedugas kesehatan aja lo. Bersana, keluar, 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 keluar. Cepesan, keluar. Keluar gak? Eh, eh, eh. Kamu dengerin. Itu temen kamu di bawah gak ada yang bikinin minum. Kasian kan? Mama kok ceroboh banget sih mah. Ceroboh apa sih maksud kamu? Mama tuh gimana sih? Coba deh gimana kalo lo tangannya belum dicuci. Terus biar ganti ke peratan dapur. Kamu bisa nempel semua kemana ya mah? Aduh Mel, kamu tuh makin lama makin aneh. Mama gak ngerti sama kamu. Tau, ngertiin perasaan orang. Masih lo nunggu salah apa? Biarin, nanti kewangan. Bisa aneh lo, supaya kotor-kotor. Masih Tante. Eh? Nek. 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 Bersih belum, Nek? Tinggal dikit lagi sih. Udah deh. Kita pulang aja. Kita ngetik di rental. Loh. Kenapa, Nek? Udah deh. Masih banyak tanya. Udah cepetan. Nek. 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 Ntar dulu. Ini mau diberesin ke kamar lagi nggak? Nggak usah. Ntar kamar banyak kuman lagi gara-gara kita. Eh cepetan. Makasih ya Mel. Udah cepetan. Nadia, ano? Tante. Loh. Kalian udah pernah sepe belajarnya? Belom sih Tante. Tapi udah siang. Lagian kita belum ada makan. Tante kan udah masak buat kalian berdua. Sama buat Mela. Ayo dong makan di sini ya. Oh. Nggak usah Tante. Nggak usah repot-repot. Nanti Tante kena tetanus lagi gara-gara piringnya kena mulut kita. Hmm. Kita peran dulu ya Tante. Permisi Tante. Selamat siang. Siang. Siang Tante. Mela. Temen-temen kamu itu. Mel. Mel. Aku sumpahin tuh si Mela ketemu orang yang lebih jorok dari lo no. Emang gue jorok ya Nat. Wah. Lo nggak ngerasa apa no? Si Mela tuh bete banget sama lo. No no. Bersih dikit kenapa sih no? Minimal pakai minyak wangi atau... Kacau buat ketek tuh biar ketek wangi. Kok lo malah ngomelin gue sih nak? Ya abisnya kalo pernah bilang gak jorok gitu Mela pasti gak ngakal bete. Lagian siapa suruh bagi Corel Draw bukan gue. Kok lo gitu sih? Lo sendiri gitu. Ya udah. Maafin gue. Abis gue bete terus sama Gaya Mela. Lama-lama resek. Ya udah. Nggak usah dibahas. Yuk. Wih. Corok banget sih. Cici gue. Oh. Apa dihapus ya? Mel. Kamu lagi ngapain sih? Enggak mah. Cuma lagi ngecek aja. Apa diskette mereka ada virusnya atau enggak. Buna... Capek T Apaan nih? Fигunin dari sini. Bicara apaan nih? Mel, Mel. Gimana? Udah baca dulu bapak-bapak mau gumahnya ya? Udah, tapi gak ngerti. Oh, gini ya gue jelasin. Nih, buat ngeramain suaraku 70 yang keempat, redaksi suara 70 bikin acara pilih pasangan. Nah, tapi acara ini khusus buat anak-anak yang jomblo. Gimana? Enggak ah? Eh, tenang-tenang, acara ini diundi. Nah, kalau di acara itu gak jodoh, lo juga gak akan dapet pasangan. Eh, Nok, lo udah siapin baju belum? Udah, tapi baju gue kebanyakan hitung, Vin. Ya, yang keren dikit dong. Gimana lo mau dapet cewek kalau kebanyakan hitung? Ya, dapet sukur, gak dapet, gak apa-apa. Kok lo ngomong kayak gitu sih, Nok? Ya iyalah, cewek yang namanya bakalan gue ambilnya pasti nolak gue. Makanya, jadi cowok tuh bersihan dikit. Cowok metrek suksual kayak lo. Gitu, suka dandan. Ah, gak mau gue. Ya, gak gitu juga, Nok. Tapi kalau lo bersih, seger, pasti kan banyak orang yang mau deket sama lo. Tapi buktinya Lilian gak suka sama lo. Ya, lo kan tau, Nok. Dia kan so jual mahal aja. Mentang-mentang, foto model. Makanya, lo jangan ngarepin dia lagi. Eh, susah. Yee, orang gue suka emang, kenapa? Nok, semoga malam ini gue ngambil nama dia. Tapi lo yakin dia belum punya cowok? Nok, dia tuh artis. Artis. Pasti banyak cowok. Kan gue bisa nebeng beken sama dia. Sebenernya gue gak deket amat sih. Dan juga, gue namun belum pernah punya cowok. Kali aja ya, namun yang pas. Halo? Eh, Mel. Eh, udah dapet belum gaunnya? Belom. Mutusin ikut enggak aja gue belum mutusin nih. Bingung gue. Cepetan, tinggal sehari lagi loh. Dengerin ya. Pokoknya gue gak tau lo harus ikut. Kalau gak ikut, lo gak boleh jadi temen gue lagi. Mak, kami ini punya gaun warna hitam gak ya? Buat apa? Ada acara di sekolah, bajunya mesti hitam gitu, mah. Ya udah, kita lihat aja ke kamarnya. Tapi, jangan kamu yang ngambil ya. Ntar kamu komplain lagi. Bau apek, bau lemari, bunga enak. Ya? Yuk kita lihat ya. Yuk. Ini baju kami ini, waktu dia masih kurus kayak kamu. Hmm? Buka umper, mah. Kamu tuh mulai lagi deh. Ini kan bisa dicuci, diserika, disemprot wangi, terus kamu pakai farfum. Peres deh. Hei, Mama jual Ahab ini. Udah pakai ya. Oh, Maya. Walau. Terima kasih. Terima kasih. Nat, gak mungkin kan? Udah, tenang aja. Lo kan belum beli nama. Cuman aja. No, pasti seru nih kalau lo jadian sama Mela. Ah, gak mungkin, Vin. Apa sih yang gak mungkin, No? Vin, gue gak tahu dulu ya. Ngapain sih lo ke toilet? Boleh kecil. Boongkan lo. Belan. No, no. Gak ada apa-apa. Tenang aja, tenang. Buset. Disini gak kebelet lagi. Mending gue nunggu disini aja deh. Tidak ada gue ngompol. Tau gini, gue gak usah ikut acara konjol keginian. Tau gini, gue gak usah ikut acara konjol kelin. Tau gini, gue gak usah ikut atas, tenang aja. Tau gini, gue gak usah ikut acara konjol. Tau gini, gue gak usah ikut acara konjol. Wih... Wih Ranto. Apaan tuh? Pasti ada yang udah dapet pasangan. Mudah-mudahan bukan gue, mesti gue ditolak. Gue nyari Anno dulu ya. Sebentar, sebentar. Mel! Mel! Mat! Kok jadi beneran sih gue sama Anno? Ya Mel, mau gak mau? Manus sama Anno. Aduh, kualat deh gue. Kualat nih, Mano. Anno! Hahaha, ngaget ya. Nah Anno, bener kan kata gue apa? Bener apanya? Lu jadi yang samela, Anno. Apa? Bukannya seneng. Waduh, mati gue nih. Gue mesti mati sih, No? Ya iyalah. Gue bakalan kena malu. Ditolak. Tenang, No. Aturannya gak kayak gitu. Malam ini, malam buat semua pasangan yang beruntung. Emang sih apa aja? Yang gue tau sih, lu pasangan kelima. Udah cepet, No. Mẹ lau dengung biu. Dima kasih. Udah, salih ada di penila, tb. Gak, kamu mau gak nangisi. excessay. Udah. Tepatuh. Cäin. Udah. Udah, tb. Udah. 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 Atau sampai disitu saja, terserah pihak kedua. Yah, Mel. Loh kan udah jadian sama Ano. Satu mobil sama dia. Uuuu, gimana dong? Cok mobilnya kan gak pernah dibersihin. Banyak kutu-kutu, kuman-kuman, pernah nempel semua disitu. Jiji gue. Jiji ya? Yah, tapi udah nasib lo. Semua bisa sama Ano. Mat. Nadia. Hai. Lo jadi bareng gue kan? Jadi dong. Yuk lah. Eh. Kamu ketunggu sih? Masa sama Ano. Dano. Dano. Pulang dulu ya. Melak. Lo jadi bareng gue kan? Ya gimana lagi? Yuk. Nih mobil kira-kira bakal mogok gak? Gue jamin sih enggak. Cuman, ada sedikit banyak kotoran aja. Kan gak lucu, kalo gue pake gown gini mesti dua orang mobil lo. Ya deh. Aya masu. Ih, pasti ada kecoanya. Bo banget. Mel. Gue emang jorok. Mobil gue emang jorok juga. Jadi kalo lo menolak gue sekarang gak apa-apa. Kalo satu minggu kelewat lama buat lo, Lo boleh turun dari mobil gue. Gue masih naik apa? Taksi banyak. Taksi? Gue mesti ke depan nyari taksi. Tapi apa gak bilang dari tadi lo? Udah deh, terserah lo. Sekarang lo mau ikut apa enggak? Jembelin banget ya cewek. Mimpi apa gue dapet dia? Jangan-jangan dia sakit hati lagi. Duh, mobilnya bakal ditabrakin deh. Mel, udah nyampe? Sorry ya, tadi gue gak maksud. Udah gak apa-apa, gak usah dibahas. Lo gak marah kan? Enggak. Bener. Iya. Yaudah deh. Makasih ya. Bu, bener kali ya gue udah kelewatan. Tapi, kalo bener-bener kotor gimana? Kan jadi sumber penyakit. Emang susah dia deket sama orang yang gak paham kesehatan. Mel, kamu tuh dari tadi udah tiga kali mondar-mandir, mondar-mandir. Enggak apa sih? Hah? Aduh, kok Mel, kok jadi bingung ya, ma mikirin apa? Mama tau, pasti kamu mikirin acara tadi malam kan? Hmm, tengsin banget nih cerita ke mama. Kalo gue menangin ajang jodoh sama Anu. Ayo dong sayang, kamu cerita sama mama. Hah? Hah? Cerita ke mama? Cerita apaan, Ini cerita acara tadi malam. Jangan rahasia gitu dong. Mel? Kok abang? Bengung? Ehm, ma... Mel? Kamu lagi nungguin telepon ya? Ehm, enggak, Pa. Telepon apaan? Katanya mama, kemarin kamu ikut ajang cari pacar. Berarti, kalau dapat, hari ini mulai janji ya, dong? Ih, Papa palsi. Siapa juga yang cari pacar? Mama bilang cari pacar. Tapi semacam itu kan. Ember bang sih mama. Kalo gue telepon terus dia nolak, sakit hati enggak ya? Coba aja deh. Ditolak, ditolak ditolak. Wah, Melah gak mau nerima telepon dari gue nih. Eh, nomor siapa nih? Lepon gak ya? Eh, biarin deh. Perkelobu tuh juga nelfon lagi. Eh, Mel. Gimana kencangnya sama Ano? Kencang? Iya. Bukannya hari minggu lo jalan sama dia, kan? Enggak. Enggak. Kan waktunya seminggu. Iya, tapi dia gak nelfon gue. Masa sih mesti gue nelfon dia? Emang yang cowok siapa? Lo yakin gak ada yang nelfon? Ada sih, tapi gue gak tau siapa. Enggak langsung kembali. Ngapain? Kalo gak penting lagi simpulsa gue doang. Coba gue liat. Mel, ini mah nomernya Ano. Udah, kini temen dia yuk. Enggak mau malu. Ya ampun, cuma nanya doang kenapa dia ngomarin nelfon lo. Malu, Nat. Terdia pikir kok kegeeran diteleponin dia. Enggak malu, gue malu. Waktunya kan cuma seminggu. Udah, cepetan, Nat. Nah, ini buat acara gue. Ayo. Udah, lo samperin. keburu dia berubah pikiran. Cuma ternyata dong. Nah, itu. Mel. Oke, gue mau nyoba jalan sama lo. Tapi gue harap lo bisa sedikit mengurangi sifat lo itu. Maksud lo kejerokan gue? Iya. Dan yang kedua, lo mesti bisa rapi sedikit dan gak lagi pake sepatu lo yang dekel itu. Oke. Jangan lupa. ошu junk first, 49. Mat bringing creating Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya sih, agak aneh. Tapi namanya juga penyesuaian. Lama-lama juga model kalah sama gue, Vin. Model kalah sama lo. Berarti ntar lagi gue juga kalah dong? Wih, pasti dong. Oh, Nock. Hah? Tadi si Agung nyariin lo. Ada apa dia? Katanya dia mau naik ke gunung. Lo mau ikut nggak? Wah, pasti lah. Tapi berhubung gue udah nggak jomblo lagi. Jadi gue mesti izin dulu sama cewek gue. Ya itu sih terserah lo aja ya. Gue mau ke kantin. Yaudah nggak? Gue gelom ya. Oke nih kayaknya nih. Ada manfaatnya juga ya? Ke jadinya so mewah? Ada dong. Kok si Ano bisa menurut sama lo gitu sih? Gue paksa. Bayangin deh. Geli nggak sih jalan sama anak yang suka ngeluda sembarangan. Buang ingus suka dia. Terus udah gitu nama air kemurannya sendiri. Udah gitu. Kalau pakai baju. Ujung depan sama belakang nggak simetris? Huh. Udah takan banget tuh orang. Makanya Mel. Jangan kelewat bersih. Nah, sekarang dapet yang dekil deh. Eh, Mat. Gimana sama David? Jadian nggak? Sorry ya. Waktu itu gue sibuk sama Ano. Jadi lupa sama lo. Nggak. Nggak jadian sama Davin. Davin ngambil nama Dewi. Tau Dewi yang mana. Sedangkan gue ngambil nama Tony yang rambut yang keriting itu. Jadi kalian masih jomblo? Iya. Tembak aja langsung. Ih. Nggak mau ah. Thanksin. Kalau kayak lo kan nggak ketahuan tuh kalau emang aslinya naksir. Ya, emang suka gitu. Kadang-kadang yang kita suka nggak ada. Yang kita nggak suka nggak ada apa. Ya, Mel. Itu mah namanya jodoh. Gue sama Ano. Iya. Tapi gue nggak suka sama dia tuh. Lama-lama juga suka. Tinggal tunggu aja kapan tanggal mainnya. Ah, kayak bioskop aja lo. Pernah kerja ya di sana? Ya iyalah. Baru tau ya kalau gue yang punya bioskop. Ih, berlagu lo. Sudah. Ayo. Lugung. Kenapa? Lugung ya? Gue pikir anak baru. Kok rapi sih? Wangi lagi. Wah, bisa aja lo. Cewek gue kan super bersih. Jadi gue harus jaga penampilan gue. Oh iya, minggu besok gue mau naik. Igun nggak? Iya, iyalah. Tapi gue izin sama cewek gue dulu ya. Temen-temen punya pacar. Kenal izin lo. Biasanya main kabur aja. Beda dong. Oke deh, gue tunggu izin lo. Bersambung, Nek. Yaudah. Sedeh. Ke gunung? Iya, naik gunung. Terus lo ngilip di sana? Yaiyalah, Mel. Nanti kita bikin tenda di sana buat berteduk. Malamnya naik gunung, paginya turun gunung. Nek. Tapi kan kondisi orang kita nggak tahu. Rajian, nanti kalau lo meriang, kosok angin, ujung-ujungnya sakit. Rajian, di sana gue juga makan sama minstan. Mana ada gisinya. Cuma karbohidrat doang. Padahal kan lo butuh banyak makan di sana. Terus gimana dong? Yaudah, gak usah pergi deh. Tapi Mel. Seserah deh kalau lo masak. Tapi ingat ya, kalau pergi, lo mesti bawa makanan sehat. Kenapa, Mel? Estenya bau sabun. Pastinya uji gelasnya nggak bersih deh, nih. Bu Tanti! Bu! Sebenarnya gue pacaran sama apa ya? Alat makan mesti direnum dulu pakai air panas. Gelas bau sabun. Nama-lama bete juga gue. Oh, Mel. Kok gak sama Ano? Tau tuh. Mana tuh anak. Katanya mau ke gunung apa gitu, gue gak ngerti deh. Terus lo bete? Abis dibilangin susah. Gak ngerti deh maunya apa tuh anak. Ya, Mel. Namanya juga orang pacaran. Lo harus ngertiin dia dong. Ya terus kapan gue dingertiin? Mel, Mel. Kayaknya Ano udah cukup ngertiin lo deh. Buktinya sekarang dia udah rapi, cakep, wangi. Terus apalagi coba? Itu sih untuk kebaikan dia, Nadia. Ya, susah kalau gitu. Makanya gue bingung nih. Lanjut nggak ya? Tau deh. Lelah kok? Lama-lama gue bisa jadi petugas kesehatan nih kalau mikirin dia. Eh, Nog. Bukan jadi petugas kesehatan lagi. Tapi lo jadi dokter. Ya, gue bisa bayangin sih, Nog. Gue aja yang ngasih jorok lo udah gerah. Apalagi lo ya. Mbahnya kejorokan. Wah, lo tega amat ngatain gue mbah kejorokan. Bener kan? Lo ngapain pakenya angkal? Oh, Nog. Terus keputusan lo gimana? Gue belum tahu. Tapi gue mau ngerjain Melah. Eh, Nog. Lo mau ngerjain apa? Mel, enak kan? Iya, enak. Nampain dong. Nampain aja. Ambilin. Maper. Nampain, Nog. Nog, makan tuh palaikannya. Ntar gue pengen kasih tau siapa yang mau ngasih makan ikan ini ya. Emangnya sekarang? Ketujurnya ngasih makan ikan ya? Iya. Ntar gue pengen ngasih kejutan ke lo. Apaan? Ada deh. Apaan sih? Nanti aja makan dulu. Duh, kok belum ngasih dimakan juga sih? Sabar. Ntar lagi juga datang. Sini, Sih. Nah. Itu orang yang mau ngasih makan datang tuh. Maksud lo? Iya, orang yang buang hajat itu sama aja ngasih makan ikan yang ada di empang ini. Nah, empang ini kan nyambung sama Kalinzana. Nih, aduh, gantan banget sih, Nog. Nog gimana sih? Nog, Nog. Pen, 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 Pen. Ayah, gimana nih? Ah, lo bego sih. Gue lah bakal makan pilih, Emang. Mel? 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 Melah? Kau yang juga sih? Nah, tolong bilang Melah gue minta maaf ya. Terus bilang ke dia, kalau nanti sore gue mau jalan-jalan sama temen gue naik gunung. Itu doang? Iya. Bodoh. Nat, jadi Ano tetep ke gunung? Kenapa? Lo khawatir. Katanya lo gak mau masuk dia. Ya, ya iya, tapi, tapi, emang gak harus dikasih hati ke orang. Gue gak peduli, terserah. Dia mau naik gunung, naik onta, naik bis. Buru amat. Yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Itu yang bikin gue betar di ruangan ini, No. Tapi, Vin, paling melah udah ngelupain gue. Belum tentu juga lagi, No. Sekarang, lo coba usaha deh. Loh, Mel, kok lo jadi berubah gitu sih? Apanya yang berubah? Ya, cara makan, lho. Kok, tuh Ben, sendoknya gak lo rendem air panas lagi biar gak ada bakteri-bakterinya itu? Kenapa sih sedih yang mutusin Ano? Iya. Lo cinta sama dia? Terus? Jujur, gue gak cinta sama Ano. Tapi gak tau kenapa, gue merasa kehilangan. Setelah beberapa hari ini, gue cerewetin dia terus. Gue pikir dia suka dengan itu. Serih banget ya, kalau kita sungguh-sungguh sama orang lain, tapi disangkang ngatur dia. Mel, itu namanya perhatian. Perhatian tandanya sayang. Sayang gak beda jauh sama cinta, ya gak? Jadi, gue yaitu cinta sama Ano. Şu paling nant saute dia. So,官 selamat menikmati 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 aku nerima orang yang udah jelas sayang sama aku iya kan Nat? aku sungguh-sungguh sama kamu Nat iya deh deal ya Nat deal deal thank you Nadia thank you juga thank you thank you